Thailand merupakan negara peringkat ke-20 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di Thailand sebesar 67 juta jiwa, dengan luas wilayah sebesar 513 km persegi, atau hampir sama dengan luas pulau Sumatera di Indonesia. Terdapat beberapa fakta unik, aneh, dan menarik di negara Thailand. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu setelah menonton channel ini. Memiliki nama kota terpanjang di dunia Ibu kota Thailand, yaitu Bangkok, ternyata memiliki nama kota terpanjang di dunia nih guys. Namanya dalam bahasa Thailand, yang artinya Kota Malaikat, Kota Besar Keabadian, Kota Yang Luar Biasa Dari Sembilan Permata, Singkasana Raja, Kota Istana Kerajaan, dan Rumah Inkarnasi Dewa. Wah panjang banget ya guys, pasti bakalan susah diingat apalagi sama orang dari negara yang berbeda. Tidak Pernah Dijajah Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Dilansir dari buku History of Each Country Around the World, karya Nam Nguyen, mengungkapkan alasan mengapa Thailand tidak pernah dijajah. Jadi saat itu, Thailand menjadi negara yang paling cepat beradaptasi saat mengetahui sejumlah negara tetangga dijajah oleh bangsa barat. Raja Thailand saat itu melakukan aksi modernisasi dalam berbagai aspek. Dimulai dari mengubah pendidikan menjadi gaya Eropa, seperti mengajarkan pelajaran geografi dan astronomi modern, dan juga mengajarkan kurikulum bahasa Inggris. Serta memerintahkan rakyatnya agar mengganti sepatu tradisional Thailand menjadi model Eropa yang lebih modern. Hal itu bertujuan agar ketika bangsa Eropa datang, mereka berpikir bahwa masyarakat di Thailand bukan negara terbelakang. Justru bangsa Eropa akan menganggap mereka setara dengan bangsa Eropa lainnya. Wah, menarik juga ya guys. Populasi Transgender Terbesar di Dunia Thailand memiliki tingkat transseksual tinggi di dunia. Menurut Sam Winter, jumlahnya berada di sekitar 300 ribu orang. Jumlah ini tentunya jauh di atas jumlah rata-rata transgender di sebagian besar belahan dunia lainnya. Jika ke Thailand, kamu akan dengan sangat mudah menemukan ladyboy atau transgender. Transgender di Thailand lebih feminim layaknya seorang wanita sesungguhnya. Jadi, jangan sampai tertipu ya. Istilah transgender sebenarnya jarang digunakan di Thailand. Istilah umum yang digunakan adalah katoy, yang mendefinisikan orang interseks, atau manusia yang dilahirkan dengan alat kelamin yang ambigu. Jenis Salam Hormat di Thailand Salam Hormat di Thailand terdapat 3 jenis, dan masing-masing ditujukan untuk orang yang berbeda nih guys. Cara yang pertama adalah ibu jari menyentuh dagu. Salam Hormat ini untuk kolega dan teman. Yang kedua adalah ibu jari menyentuh hidung. Salam Hormat ini untuk orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, ibu jari menyentuh dahi adalah jenis hormat yang paling tinggi nih guys. Misalnya, diberikan penghormatan kepada Raja-Raja Thailand. Negara Thailand memiliki nama yang berbeda-beda. Sebelum menjadi sebuah negara yang bernama Thailand, ternyata negara ini selama berabad-abad sempat berubah menjadi beberapa nama nih guys. Selama ratusan tahun, negara ini dikenal dengan nama-nama kota dominannya seperti Sukotai, Atuyaya, dan Tonbori. Sejak tahun 18.000-an, penyebutannya berulang kali beralih menjadi siam. Dan saat ini berubah menjadi Thailand. Oke guys, itu saja beberapa fakta unik, aneh, dan menarik dari negara Thailand. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini. See you in the next video. sub indo by broth3rmax